Keajaiban Ho'oponopono Ini adalah penjelasan Ho'oponopono yang beda dari yang lain. Ho'oponopono merupakan nama dari sebuah metode kuno yang berasal dari Hawaii. Ho'oponopono berarti, melakukan atau menciptakan, dan ponopono berarti, keseimbangan atau membuat menjadi benar. Sehingga bisa kita artikan secara sederhana bahwa Ho'oponopono adalah suatu proses yang bisa membuat kita melakukan sesuatu dengan benar. Keajaiban Ho'oponopono Ho'oponopono ciptaan oleh Mornah Nalamaku Simeona yang kemudian populer oleh Dr. Ihaleakala Heulen. Dr. Heulen pernah bekerja dengan rumah sakit negara bagian Hawaii selama tiga tahun. Bangsal tempat mereka merawat penjahat yang gila sangat berbahaya. Setiap bulan selalu ada psikolog yang mundur dari pekerjaannya. Banyak karyawan tidak masuk kerja dengan alasan sakit, atau semata mengajukan alasan lainnya. Ia tak pernah melihat atau bertemu pasiennya. Ia hanya memeriksa catatan-catatan pasiennya sambil menerapkan metode Ho'oponopono ini pada dirinya sendiri. Ajaibnya, para pasien mengalami peningkatan kesembuhan. Setelah beberapa bulan, pasien yang terlantai dapat izin jalan-jalan dengan bebas. Sementara pasien yang makan obat dengan dosis banyak semakin sehat dan berkurangi obatnya. Mereka yang sebelumnya berbahaya dan dianggap tidak memiliki kesempatan untuk dilepaskan kini telah bebas. Sampai akhirnya semua pasien bebas dan bangsal tersebut langsung tutup. Percaya gak percayakan, tapi itulah faktanya. Ia telah berhasil membantu kesembuhan pasiennya. Memori negatif dan emosi negatif pasien berhasil diperbaiki dan dibersihkan. Jika pasien dengan masalah seperti itu bisa sembuh, begitu juga kita dengan masalah yang kita hadapi. Dengan memperbaiki dan membersihkan memori negatif dan emosi negatif, pikiranmu bisa kembali fokus, terbebas dari beban, menyelesaikan mental block yang ada pada dirimu, lebih percaya diri, dan berbagai benefit yang lainnya. Keajaiban Ho'oponopono Pada dasarnya Ho'oponopono ini memiliki konsep yang sangat sederhana. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. 1. I'm sorry, aku mengampunimu, Ini diucapkan pada emosi, pada rasa mengganjal, pada rasa sesak di dada, kita melihat itu dan ucapkan pada emosi sesak itu, aku mengampunimu, aku memaafkanmu wahai bagian dari diriku, Anda memaafkannya karena Anda menyadari bahwa rasa sesak dan negatif itu juga bagian dari kita. Seperti tinja yang jadi bagian diri kita, dan tetap kita hargai meskipun berupa hal menjijikan. 2. Please forgive me, Aku menyesal, aku menyesal karena selama ini tidak mempedulikanmu, padahal engkau adalah bagian dari diriku yang mestinya aku hargai. Ini diungkapkan pada rasa sesak, rasa takut, rasa khawatir, jengkel, rasa tidak nyaman, rasa mengganjal, atau rasa apapun yang muncul. Anda sedang berdiskusi dengan bagian diri Anda, seperti dua orang yang saling berdiskusi dari hati ke hati. 3. Thank you, terima kasih, Aku mere terima kasih padamu wahai mahluk Tuhan yang berwujud perasaan sedih, sesak, marah, jengkel, takut, khawatir dan lain-lain. Kenali satu persatu rasa itu, itu adalah bagian diri Anda. Ucapkan terima kasih pada rasa itu, terima kasih pada. 4. I love you, aku mencintaimu, karena engkau adalah bagian dari diriku, meskipun engkau berwujud negatif, tapi engkau adalah diriku sehingga aku mencintaimu sebagaimana adanya. Ini diucapkan kepada rasa emosi, rasa sesak, jengkel, marah dan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.